Berlokasi di Gor Segiri, Samarinda, Kalimantan Tibur, sejak pagi warga Samarinda tampak memadati sejumlah stun-stun makanan tradisional yang disediakan secara gratis oleh pemerintah kota Samarinda. Agenda makan gratis ini menjadi sorotan utama di kota, karena pemerintah kota Samarinda menciptakan suasana silaturahmi dan berbagi kebahagiaan bersama warga. Warga pun mengaku acara ini menjadi ajang kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat terus diadakan setiap tahunnya. Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Samarinda Muslimin yang juga selaku penyelenggara makan gratis menjelaskan acara ini dalam rangka syukuran hut Samarinda dengan menyediakan 20 ribu porsi menu makanan tradisional. Selain silaturahmi dengan warga, pemerintah juga menciptakan ruang wisata sambil memperkenalkan makanan tradisional. Selama ini kan kegiatan bersifat keremonial dilaksanakan oleh pemerintah, penjabat, dan berkepindah. Kami ingin masyarakat juga menikmati. Kami ingin masyarakat menikmati apa yang dari ini suadayak, dari kemalah dinas semua. Jadi ini murni suadayak dari kemalah dinas yang menyumbang makanan termasuk kami dari 10 ribu porsi. Agar masyarakat bisa menikmati apa yang mereka harapkan selain datang ke sini jalan santai, tapi mereka juga makan bersama. 10 ribu porsi saja. Berapa porsi Pak? 20 ribu porsi. Itu jenis makanannya? Ada buras, ada pecel, ada lotong, ada miungun, ada 10 ribu wadai. Macam-macam. Saratnya untuk bisa ke sini, Pak, tadi, Pak, ada sarat yang harus dibawa, Pak, gitu. Tidak ada, mereka hanya punya kupon, dan tadi pagi kami juga bagi kupon di sini untuk mendapatkan hadiah door price. Selain makan gratis, diadakan pula kegiatan jalan santai dan pengundian kupon door price. Tak tanggung-tanggung, hadiah utamanya 6 paket umroh yang diundi langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Wali Kota 2 paket umroh yang diundi langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Terima kasih.